Teman-teman, kamu tau gak? Ada banyak cara di dunia ini yang ternyata logis ya, tapi jarang dikasih tau. Termasuk cara yang satu ini, ada loh cara menarik keinginan menjadi kenyataan. Emang bisa mas? Bisa. Cara ini logis, kita bahas. Yuk! Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Emang bener ya? Seperti yang kamu tau, Pagar Kehidupan itu entah kenapa kok ada semacam kayak sulapnya gitu loh. Setiap saya mendengarkan sesuatu dari Pagar Kehidupan, ada aja yang betul-betul sesuai dengan peristiwa yang saya alami belakangan ini. Termasuk yang satu ini. Coba bener gak? Diri kamu nih, baru-baru ini pernah ya mengalami sebuah peristiwa yang unik. Peristiwanya tuh gini loh, diri kamu udah mencoba, udah mencoba banget bahkan, apapun itu. Tapi entah kenapa kok apa yang kita coba selalu gagal terus sampai akhirnya muncul pertanyaan dalam diri. Pertanyaan apa itu? Saya ini sebenarnya ditakdirkan jadi orang baik atau jahat sih? Kok saya jadi orang baik tapi gagal mulu ya? Kok saya jadi orang baik tapi kayaknya salah terus? Apa saya jadi orang jahat aja nih? Udah capek jadi orang baik? Jejer, itu bukan yang belakangan ini pernah ada di batin kamu. Nah, ini, ini bukti kebaikan Tuhan sama kamu. Dengan seizin Tuhan, video ini bisa sampai lo keberanda kamu atau paling tidak memikat ya, buat kamu tonton di hari ini. Jadi ini bukan kebetulan, yuk kita langsung bahas aja. Ada sebuah hal yang kaitannya mirip dengan perkataan di batinmu tadi. Kamu harus jadi orang baik, tapi saya tahu kok itu berat buat kamu. Ijinkan saya untuk membenarkan ya pola pikir kamu jadi kembali lurus. Gimana caranya mas? Gini, kamu butuh ilmu ini. Dengerin baik-baik. Teman-teman, kita ini harus jadi orang baik. Saya ulangi. Kamu, iya, kamu sebagai sahabat saya nih, siapapun diri kamu, kamu janji ya untuk terus jadi orang baik, jangan pernah putus asa. Saya tahu kok, jadi orang baik itu susah. Tapi, yang bikin kamu jadi susah itu bukan karena kebaikanmu lagi. Karena rumus kehidupan kamu mohon maaf selama ini salah terus. Saya ulangi, yang bikin kamu jadi seolah-olah gagal terus, salah terus, padahal udah jadi orang baik tuh kemarin-kemarin sampai detik ini, itu bukan karena kebaikan kamu, bukan. Tapi mohon maaf, karena formula kehidupan yang kamu lakukan secara sadar atau tidak sadar, itu keliru banget. Nah, sekarang, saya punya formula kehidupan yang akan saya bahas di hari ini bersama dengan kamu, tapi tolong, tolong ingat satu kalimat ini aja dulu, baru nanti kita bahas secara prakteknya. Kalimat apa itu, Mas? Nih, ini emas banget. Teman-teman, pikirin satu keinginan kamu, satu tujuan besar dalam hidup kamu deh. Pikirin, satu aja. Nah, sekarang gini. Anggap satu tujuan besar kamu itu, apapun itu, sebagai ceritanya sebuah goal, sebuah destinasi atau tujuan kamu dalam hidup ya. Nah, kamu tahu nggak kemarin salahnya di mana? Sampai kamu putus asa dan mohon maaf, malah bosan jadi orang baik karena salah terus. Kesalahan kamu tuh gini loh. Kamu berpikir, kalau saya mau sampai tujuan, kemudian buntu, berarti tujuannya harus diganti, Mas. Karena itu bukan takdir saya. Misalnya gini, saya punya goal A nih, Mas. Saya udah berusaha keras untuk mencapai A. Tapi kok saya malah dicacimaki karena gagal. Saya malah direndahin karena salah terus. Sampai akhirnya saya putus asa, Mas. Akhirnya begitu putus asa, saya capek. Gimana nggak capek, Mas? Saya udah berdoa sama Tuhan. Bahkan saya udah bersedekah. Saya bahkan udah mendengarkan pagar kehidupan juga mungkin selama ini. Saya sudah praktekin beberapa. Berhasil sih. Tapi kok masih ada aja gitu yang gagal, Mas. Boleh dong saya putus asa, saya ganti tujuan hidup saya aja ya, jadi orang jahat. Bukan. Dengerin baik-baik. Yang harus kamu lakukan ketika gagal tuh bukan ganti tujuan hidupnya, tapi ganti rencanamu. Saya ulangi. Ini loh. Kalau kita tidak bisa sampai tujuan, apapun bentuk tujuan atau goal kamu, jangan ganti goal kamu. Tapi ganti caranya. Masih banyak cara menuju Mekah. Masih banyak pintu menuju Roma. Tetap di Roma tujuan kamu, tetap di Mekah tujuan kamu, tapi jalannya ganti. Bukan tujuannya diganti. Paham nggak? Jadi misalnya gini. Kamu pengen punya pasangan. Oke? Kamu udah merasa umurnya udah cukup banget nih, Mas. Bahkan kata orang umur saya udah cukup matang banget. Saking matangnya udah gosong ini umur saya ya. Saya pengen ketemu Jodoh tapi nggak ketemu-temu, Mas. Atau diri kamu udah bosan jadi orang yang suka, maaf banget, minjem duit terus. Pengen dong jadi orang yang duitnya tuh lancar, rezekinya lancar gitu ya. Banyak duit, banyak rejeki. Bisa nggak, Mas? Bisa. Caranya gimana? Pakai pola pikir ini. Ketika diri kamu mentok, itu bukan tujuan kamu yang salah. Tapi strategimu yang harus diganti. Jalanannya jangan lewat jalan yang sama lagi. Coba jalan lain. Tapi tujuannya nggak boleh dan tidak perlu diganti. Titik. Nah ini loh. Ini yang sering kita salah kan? Kita itu merasa ketika kita gagal, itu berarti yaudah. Goal itu bukan untuk saya. Saya tuh nggak bisa, Mas, jadi pengusaha. Oh, saya tuh nggak bisa, Mas, jadi YouTuber. Oh, saya tuh nggak bisa jadi akuntan. Saya nggak bisa jadi PNS. Saya nggak bisa jadi guru. Saya nggak bisa jadi abdi negara. Wah, terus aja kamu mengeluh. Kenapa? Hanya karena kamu coba gagal. Nah sekarang coba berapa banyak strategi yang udah kamu pakai untuk mencapai goal kamu. Saya tebak ya. Kayaknya strategi yang kamu pakai itu caranya kurang lebih sama deh. Kalau caranya udah sama, salah terus, gagal terus, wajar nggak? Ibarat kata gini, kamu lagi belajar masak telur ceplok. Sama ini kamu pakaiin telur ceplok itu garamnya satu sendok makan. Begitu kamu coba, kehasinan, Mas. Gimana caranya biar nggak kehasinan lagi? Betul. Garamnya jangan satu sendok makan lagi dong. Ganti jadi satu sendok teh. Atau bahkan setengah sendok teh. Boleh deh, Mas. Biar nggak kehasinan. Nah sekarang coba lihat diri kita. Diri kita selama ini pengen jadi orang kaya. Pengen dapet jodoh. Pengen jadi orang keluar dari masalah hutang-piutang. Bagus. Saya doain lancar deh semuanya. Tapi pertanyaannya, cara apa yang udah kamu lakukan? Udah mentok belum? Saya ulangi. Cara apa yang sudah kamu lakukan? Sudah mentok atau belum mentok? Kalau udah mentok ciri khasnya, kamu sering banget garuk-garuk kepala. Nah kalau udah mentok, baru kamu lakukan strategi darurat, ibarat kata kamu lagi mau ke puncak, pakai Google Map, diarahinnya ke hutan. Gimana caranya tuh supaya kamu keluar dari hutan? Betul. Kamu diem dulu, lihat keadaan, baru kamu cek ke posisi yang lebih tinggi, ada apa gerangan di sekitar kamu. Sama seperti kita lagi, kita nih ketika lagi buntu, bukannya diem dulu, bukannya istirahat dulu, ngotot. Pengen ketemu jalan keluar terus aja. Sampai akhirnya capek sendiri, nyerah sendiri kan? Nah sekarang itulah, itulah salah kamu, itulah salah kita. Coba deh, sekarang kamu ikutin saya. Nomor satu, kamu ganti strategi kamu. Gimana cara ganti strateginya mas? Nomor satu, strategi paling ampuh adalah ketika kamu buntu dalam tujuan hidup kamu, langsung diem dulu sejenak, berhenti dulu, ngopi dulu, gak usah lakukan apapun, biarkan diri kamu diem. Sama seperti ketika kamu diarahin Google Map, bukan ke puncak, malah masuk hutan, diem dulu, jangan maju, nanti tambah lama, tambah jauh. Malah masuk hutan, bukannya masuk ke arah puncak. Diem dulu sejenak. Oke? Nah ketika sudah diem sejenak, lakukan langkah yang kedua. Kamu udah diem nih, apa yang kamu lakukan kalau tersesat di hutan? Kamu teriak, teriak. Hoi, ada orang kah di sini? Tolong bantu saya. Teriak. Sama seperti kamu, kalau lagi buntu soal kehidupan, teriak. Cuman teriaknya jangan kayak orang teriak-teriak di jalan. Gak boleh. Teriaknya itu sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Teriakkan keinginan kamu sama Tuhan. Tuhan itu baik, selalu ngasih jalan. Masalahnya manusianya sombong. Merasa dirinya paling pinter. Merasa dirinya harus logis. Belum dikabulin, langsung nuduh Tuhan yang jelek-jelek. Padahal baru minta sekali. Baru minta dua kali. Tapi begitu belum dikabulin, marah. Nuduh Tuhan macem-macem. Lah, aneh. Tapi nyata ya. Aneh banget. Nah sekarang coba deh diganti. Coba kamu teriak sama Tuhan. Minta sama Tuhan seminta-mintanya. Ini kalau yang muslim, pakai cara saya deh. Selepas kamu sholat yang wajib, kamu tambahin sholat sunnah tuh. Tambahin sholat sunnah namanya sholat hajat. Kamu minta sama yang maha kuasa di waktu sholat hajat itu. Minta seminta-mintanya. Apa sih yang jadi permohonan kamu? Nanti pasti dikasih. Itu udah terjadi loh berulang kali sama saya dan sama orang-orang yang saya tolong. Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik. Berteriaklah. Tapi berteriaknya dalam doa. Sediakan waktu khusus untuk Tuhanmu. Semakin permintaanmu besar, semakin harus kamu punya waktu khusus kepada Tuhanmu. Setuju? Lakukan. Nah, kita diem dulu udah. Udah. Kita teriak-teriak minta tolong. Udah mas. Udah. Terus kalau masih belum ada pertolongan, saya harus ngapain mas? Nah, kita pakai perumpamaan yang sama kamu tersesat di hutan tadi. Kamu diem dulu. Udah. Udah teriak-teriak minta tolong. Udah. Tapi nggak ada yang muncul. Nggak ada. Yaudah. Kamu maju, tapi pelan-pelan. Lihat kiri-kanan. Ada nggak petunjuk yang membuat kamu paling tidak tahu ada jalan ke arah yang lebih tinggi? Ingat. Jalan ke arah yang lebih tinggi. Supaya kamu bisa melihat dari permukaan yang lebih tinggi, kamu akan bisa melihat lebih jelas di mana sih sekarang saya berada sebenarnya. Sama seperti hidup, teman-teman. Selesai kamu minta sama yang maha kuasa, ketika ada peluang apapun, ambil. Ambil. Nggak usah nunggu peluang besar. Setiap ada jalan apapun, ambil. Nggak usah nanya Aryan Surya. Nggak usah nanya siapapun. Ambil aja udah. Ambil. Nanti pelan-pelan, dari jalan setapak dua tapak itu, kamu akan lebih jelas. Oh, aneh ya mas ya. Dulu ketika saya belum melakukan apa yang mas Aryan suruh nih, saya buntu. Nggak jelas jalan kehidupan mau kemana. Tapi emang bener loh mas, ketika saya mengambil langkah selangkah, dua langkah, tiba-tiba kok sambil jalan ada aja gitu petunjuk dari Tuhan, yang tadinya nggak kelihatan. Kalau saya nggak nyoba maju, satu, dua langkah dulu ke depan. Nah itu. Itu yang kita butuhkan. Nanti dari situ, ketika kita sudah sampai di puncak, kita akan bisa melihat, oh iya, ternyata saya ada di sini sekarang mas. Saya jadi lebih jelas harus ngarah kemana. Sama seperti kehidupan. Kamu sudah minta petunjuk Tuhan, kamu sudah bisa melihat segala sesuatunya lebih jelas, kamu sudah maju pelan-pelan, tapi pasti, lihat deh, nanti akan ada jalan aja, yang tiba-tiba terbuka buat hidup kamu. Ingat pesan saya teman-teman, yang maha kuasa itu baik sekali loh. Dia maha pengasih lagi maha penyayang, selalu andalkan dia ya dalam hidup kamu. Kalau diri kamu selama ini lebih banyak ngeluhnya, bisa jadi itu karena diri kita lupa, bahwa Tuhan itu baik banget padahal selama ini bagi hidup kita. Coba deh lihat. Lihat diri kita, lihat diri kamu. Masa nggak sadar sih kebaikan-kebaikan apa, yang udah yang maha kuasa kasih bagi kita? Kurang apa lagi coba? Yuk, lakukan teknik yang saya bagikan di video ini, dan rasakan perubahannya ya. Ini emas, ini bener, dan sangat relate sama hidup saya sendiri. Saya bisa, kamu pun juga pasti, seizin Tuhan, bisa keluar dari masalah. Dengarkan ini berulang kali ya, dan praktekkan pelan-pelan, tapi pasti. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, ya sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.